assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman teman-teman anda berada oke kita lanjut tadi dari tempat pusata kota mengkulu kita lanjut tadi kita sempat mampir juga ada bakaran dah ini di dermaga itu ya dermaga kapal pelabuhan pelabai pengkulu ya pelabuhan kapal pelabai pengkulu ya ini kita lihat sendiri ya ini yang kapal-kapal kecil ini kapal-kapal yang pencarikan ya dan juga ini teman-teman kita lihat ini kapal penumpang yang menuju ke Pulau Enggano ya teman-teman ya kapal penumpang yang menuju ke Pulau Enggano dan juga di bawah ini juga ada kapal yang enggak diurus lagi ya itu ya itu kepala enggak diurus lagi ya ya teman-teman kita coba pada pilih ini kapal-kapal ini siap diberangkatkan ke Pulau Enggano ya teman-teman dan sendiri ya atau jalannya melalui ke laut lepas melalui laut Samudera India ini kapal yang besar ini siap diberangkatkan ke Pulau Enggano ya kalau nggak salah nanti sore ya ini kapal-kapal dari pelabuhan pelabuhan pelabai pengkulu tujuan pulau Enggano ya tempat ini barang-barangnya tempat mobilnya yang dibawah ini barang mobilnya Hai dan datang di mana masalah besar kali mana ini kita coba naik ke tempat penumpangnya di atasnya ya oke teman-teman kita hendak sendiri ini tempat tidurnya masalahnya dari bungkus ke Pulau Enggano ini sangat jauh ya ada khusus tempat tidurnya ya wah lihat ya ini berapa tingkat aja ya teman-teman ya ini berapa tingkat aja di itu barang-barangnya yang udah siap ya ini kapal ini kita sore mau berangkatnya ini tempat-tempat tidurnya di dalam kapal ini ya kita lihat sendiri ya itu ada WC nya dan ini di dalam ini kotak ini ya di saat ada apa bahaya apa gimana itu ada jadi ada jaket-jaketnya di dalam ini ya kenapa kayak gini ya apalagi ini tepat-tempat tidurnya masalahnya jauh ya penyebrangan ini ya dari pulau bayi nya menuju ke pulau Enggano itu sangat jauh ya bukannya seperti bekahuni merah ya itu dekat ya itu kapal-kapal tongkang yang jauh banyak sekali ya ini lihat di tengahnya ya dan air lautnya juga sangat gernih ya dan bersahabat ya nah itu sama dua India ya yang pernah saya bilang di YouTube-youtube saya di dunia semudah India ya semudah terluas di dunia ya sangat mewah sekali ya teman-teman ya ini kapal ini ada tempat tidurnya ya man dan juga kita coba ngeliat tingkat yang ke atasnya teman-teman ya oh betulnya kunci ya di atas tuh bebas kayaknya kunci itu nggak boleh naik ke atasnya di dalam ya dan itu nah pusatnya pusat pelabuhan kapal di daerah kelopai kota Bungkulu ya provinsi Bungkulu kelihatan dan juga sebagian kapal tongkang-tongkang batubara ini ya mau dibawa ke India ya batubaranya ya kelihatan dan buku sekali ya teman-teman disediakan tempat tidurnya ya oke teman-teman kita turun kita lihat lagi ke bagian bawah kalau sangat tinggi dan dimana funcion Argh ah 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 ya kita lihat nih mana ini barang-barang ini barang penghasilan penghasilan ini mau dibawa ya dan mau dioper ke daerah disini juga ganjal-gajal mobil udah siap ya siap semua ya kalau nggak saya-saya mau diberangkapkan ini tersore ya tersore ngurus banget yang kekal ini dibatalkan tersore sangat bagus dan juga ini yang kebanyakan ya yang bawa barang ya Hai daya Nganung sini ya Nah ini kita lihat sendiri ya tepat ininya penyebrangannya sangat tangguh sekali ya ini penyebrangannya penyebrangannya ini juga karena sini ini juga berhubung ini hari lebarannya banyak sekali ya penghubungan datang ke hari lebarannya dan juga disini juga ada juga tinggal kita mancing mania juga ada juga disini ya oke teman bagi siapa yang pengen berangkat ke Enggano ya di informasikan ya ini sore nanti berangkat ya kita ke Botewe ke Punggulu pulau yang Gano ya pulau yang terjauh ya di Punggulu ini ya oke teman untuk konten kita di siang ini kita cukup sama ini saja dan saya ucapkan buat bila kita pikir balik dia ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam